Hai beredar video surfer di Sambo dan Nikita Mirzani Japor berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Tersangka kasus tewasnya Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo Kini masih menyimpan banyak teka-teki dan menyita perhatian publik Hingga diterapkannya empat orang tersangka pembunuhan Brigadir J Di kediaman Verdi Sambo oleh Polri, belum juga terungkap motif utama dari kasus ini Publik pun dibuat bertanya-tanya tentang kasus yang menyeret nama Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo Hingga menimbulkan banyak spekulasi tentang adanya rahasia besar di baliknya Terbaru beredar isu video Shur Irjen Verdi Sambo dengan artis Nikita Mirzani tersebar ke publik Isu tersebut beredar di salah satu kanal Youtube dengan thumbnail video Perempuan menangis dengan memakai baju oranye bersama seorang polisi Video tersebut diunggah oleh akun Youtube dengan nama aspirasi rakyat Dengan judul Breaking News Video Indehoy Nikita M dengan Sambo beredar Pada selesai 16 Agustus 2022 Perempuan yang menangis dalam video Youtube itu diklaim sebagai Nikita Mirzani Dan didampingi oleh perempuan lain Lalu benarkah video Shur yang tersebar di Youtube itu diperankan oleh Verdi Sambo dan Nikita Mirzani? Dilansir Teras Gerontalo dari seputar Tangsel, kanal Youtube Aspirasi Rakyat Yang memposting video adegan Indehoy Verdi Sambo dan Nikita Mirzani Hanya berisikan kumpulan dari berbagai potongan video yang disatukan Dalam video tersebut hanya berisikan potongan-potongan kumpulan video dari Nikita Mirzani Termasuk video tuntutan pengacara Dito Mahendra Yang meminta kepolisian menangkap artis kontroversi tersebut Untuk ditangkap atas kasus pencemaran nama baik Kemudian salah satu video dari Nikita Mirzani Yang memberi ucapan terima kasih terhadap Irjen Verdi Sambo Yang telah membantu dalam pemeriksaannya di Polresta Serang Diketahui Irjen Verdi Sambo membantu Nikita Mirzani Hingga membuat artis tersebut tak dipenjara Dan hanya wajib lapor seminggu sekali Selain itu isi dari unggahan video tersebut hanya kumpulan dari cuplikan-cuplikan aktivitas dari Irjen Verdi Sambo Di sisi lain Nikita Mirzani dalam postingan Instagram story-nya Menegaskan kalau dirinya tak pernah ada hubungan dengan Verdi Sambo Dalam postingannya Nikita Mirzani menyebuk sosok FS yang dimaksud bukanlah Verdi Sambo Melainkan sahabatnya Fitri Salhuteru Fitri Salhuteru atau FS adalah sahabat yang sudah dianggap seperti saudaranya Yang selalu berada di samping Nikita Mirzani Lah kenapa gue dibawa-bawa gue dibilang backing Verdi Sambo EFS itu Fitri Salhuteru Fitri Salhuteru yang backing gue kata Nikita Mirzani Artis kontroversi itu menyebutkan FS yang jadi backingannya itu Fitri Salhuteru Bukan Verdi Sambo Sampai dia menutup matanya dia ada backing gue Terus gak ada backing yang lain ujar Nikita Mirzani dalam postingan Instagram story Dari klarifikasi tersebut sudah dipastikan bahwa video unggahan Youtube Aspirasi Rakyat Dengan judul Breaking News Video Indehoy Nikita M dengan Sambo Beredar adalah tidak benar atau hoax Selain itu akun Youtube Aspirasi Rakyat yang mengunggah video dugaan Indehoy antara Verdi Sambo Dengan Nikita Mirzani itu tidak diketahui Dengan jelas siapa pemilik dan penanggung jawabnya Dan bisa disimpulkan kanal Youtube itu bukanlah sumber yang bisa dipercaya Video yang diposting pada selasa 16 Agustus 2022 Dengan durasi 8 menit 11 detik itu hingga saat ini Sudah ditonton sebanyak 13 ribu kali Apa hubungan Nikita Mirzani dengan Irjen Paufer di Sambo? Netizen temukan bukti mengejutkan Artis Nikita Mirzani menjadi sorotan setelah disebut-sebut mempunyai hubungan Dengan ex-Kadif propam Irjen Paufer di Sambo Dalam beberapa akun gosip Teredar kembali unggahan artikel tentang Nikita Mirzani Mengucapkan terima kasih pada Irjen Paufer di Sambo saat bebas bersyarat Netizen menduga Nikita Mirzani mempunyai backingan Sehingga ia sering lolos dari hukuman penjara Terjawab yang backup di belakangnya Kata Ed Enisavitri underscore E Panyes Nyai diem-diem aja Biasanya ikut komentar kalau ada berita yang hot Ujar Ed Wen Wen Huf Ketar-ketir dong jadi warga biasa lagi dong Alhamdulillah adem dan dunia sosmed Ucap Ed Syahrindria Ternyata-ternyata pandesan ya Bisa bebas terus tiap ada masalah di belakang ternyata dia Kata Ed Dua Jennifer DSW Mulai panik cari-cari yang bisa cari taming lagi Ujar Levi underscore Los 31 Dalam siaran langsung Instagram miliknya Nikita Mirzani mengaku tidak ingin memberikan komentar Terkait dengan kasus tewasnya Brigadir C di rumah dinas Irjen Perti Sambo Nikita Mirzani beralasan Sibuk dengan segala urusan Termasuk kasus pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra Di Polresta Serangkota Gimana gue mau ngikutin? Gue aja tiba-tiba ribet sama kasus yang di Banten Kata Nikita Mirzani dalam video yang dibahaskan ulang oleh channel Youtube Opu SG Channel Bukan tidak berani, Nikita Mirzani mengaku sama sekali tidak mengikuti Kasus tewasnya Brigadir C di rumah Ferdi Sambo Kenapa gue gak berani? Berani lah Tapi gue gak mengikuti Terus kalian mau maksa? Suka aneh deh Kulturnya Dugaan tersebut mencuat karena Nikita Mirzani Ditangkap di mall setelah Irjen Perti Sambo dinonaktifkan Sebagai Kadif Propam Tiga hari setelah ditangkap Nikita Mirzani ditangkap dan akhirnya dibebaskan Karena alasan kemanusiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton